Di balik kesuksesan Timnas U19 memenangkan piala AFF minggu malam lalu, muncul sosok Evan Dimas. Kapten Timnas U19 ini ternyata punya cerita tersendiri saat merintis karirnya sebagai pemain sepak bola. Kondisi perekonomian orang tuanya yang pas-pasan, membuat Evan tak mampu membeli kaos kaki dan sepatu bola. Pekerjaan ayahnya sebagai seorang petugas keamanan dan ibunya yang hanya buruh cuci rumah tangga, membuat Evan harus menyimpan rasa iri pada teman-temannya yang bisa memakai sepatu bagus dan mahal. Melihat keinginan sang anak untuk mempunyai sepatu bola, mendorong anak ibunya berusaha memberikan Evan sepasang sepatu. Dengan tabungan yang dimiliki, anak hanya mampu membelikan buah hatinya yang berumur 12 tahun. Sepasang sepatu bola bekas, seharga 15 ribu rupiah. Harga murah dan kondisi bekas, membuat sepatu ini hanya bertahan 3 minggu saja. Namun, dari sepatu pertamanya inilah, bakat sepak bola Evan semakin terlihat, hingga ia bisa bergabung dengan tim nasional. Bakat Evan dimas di dunia sepak bola memang sudah terlihat sejak usianya masih belia. Melihat bakat sang anak, ayahnya langsung memasukkan kapten kelahiran 13 Maret 1995 ini ke sebuah sekolah sepak bola. Evan kemudian bergabung dengan Persebaya 1927, dan kini ia bergabung dengan tim nas U19. Sepanjang karir sepak bolanya, Evan sudah mengukir banyak prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lukman Rojak, Surabaya, Jawa Timur